Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Hari ini saya akan memasak Sayur daun singkong kuah susu Oseng japu Dan goreng tempe Sepertinya hari ini kita akan makan banyak Menu yang sangat spesial Untuk selengkapnya Tonton terus ya Oke masakan pertama disini Saya akan membuat Sayur daun singkong kuah susu Langsung saja ke resepnya yuk Bahan untuk bumbu halus Ada kemiri, bawang merah, bawang putih, kunyit, garam Cabai keriting sesuai selera Dan tambahkan sedikit ketumbar Semua bahan kita haluskan sampai halus ya Bahan lainnya disini ada air Daun salam Lengkuas Gula pasir Kaldu bubuk ayam Dan sedikit micin Selanjutnya Ada susu UHT Dan bintang utamanya Adalah daun singkong Yang sudah kita rebus ya teman-teman Setelah kita rebus dan kita peras Kemudian kita potong kecil-kecil Seperti dalam video ini Cara memasak Yang pertama kita panaskan minyak goreng Secukupnya saja Kemudian kita tumis Bumbu halus Masukkan lengkuas dan daun salam Kita aduk-aduk kembali ya Jika bumbu sudah matang Masukkan air secukupnya Atau sesuai dengan selera kita Jika air sudah mendidih Masukkan bumbu Seperti garam Kaldu bubuk ayam Micin dan gula pasir Terus kita tambahkan Air susu Kita gunakan separohnya dulu ya teman-teman Atau setengahnya dulu Lanjut Tambahkan daun singkong Jangan lupa Untuk mengaduknya Agar susu tidak pecah Dan selanjutnya Kita tambahkan susu semuanya Kita tuangkan ya Sisa yang tadi Jangan lupa Untuk koreksi rasa ya teman-teman Sayur sudah mendidih Rasa sudah pas Saatnya kita angkat Dan tiriskan Selanjutnya Part kedua Memasak oseng japu Bahan-bahan yang kita gunakan Disini ada daun bawang Kita potong iris Bawang merah Bawang putih Cabai keriting Dan cabai hijau kecil Semua bahan kita potong-potong ya Selanjutnya Ada ikan japu Yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman Untuk bumbu Kita gunakan micin saja ya teman-teman Karena Ikan asin japunya sudah asin Jadi kita tidak perlu menambahkan garam Jika teman-teman ingin Merasakan sensasi Gurih manis Bisa tambahkan gula pasir Part memasak Panaskan minyak goreng secukupnya saja Pertama kita goreng Ikan asin japu dulu Hingga matang ya Jika ikan asin japu sudah matang Kita sisihkan dulu sebentar Sisa minyak Kita gunakan Untuk menggoreng Bawang merah dan bawang putih Lanjut Masukkan potongan cabai Masukkan potongan bawang daun juga Kita aduk-aduk ya Masukkan kembali Ikan asin yang sudah kita goreng Tambahkan micin secukupnya saja Daun bawang sudah layu Dan rasa sudah pas Bisa kita angkat dan tiriskan Toseng japu siap dihidangkan Mudah sekali kan teman-teman Cara membuatnya Part ketiga Kita bikin tempe goreng Rampangan yang sangat mudah Bahan-bahannya Ada tempe Kita potong sesuai selera Kaldu bubuk ayam Garam dan sedikit micin Jangan lupa siapkan air juga ya Kaldu bubuk ayam Garam Micin Kita masukkan Air secukupnya juga Kemudian kita aduk-aduk Dengan menggunakan sendok Agar tercampur merata Semua tempe Semua tempe kita baluri Dengan bumbu yang tadi kita buat ya teman-teman Jika sudah dibaluri semua Kita tunggu beberapa menit Agar bumbu meresap ke dalam tempe Bumbu sudah meresap ke dalam tempe Kita panaskan minyak goreng Dan kita goreng tempenya Kita goreng tempenya hingga berwarna coklat keemasan Jika sudah matang Kita angkat deh Sayur daun singkong kuah susu Oseng japu dan tempe goreng Sudah siap untuk dinikmati Selamat makan teman-teman Mudah-mudahan resep saya ini Bisa bermanfaat Dan bisa dijadikan ide masak teman-teman Terima kasih sudah mendukung Dan menonton video saya Nantikan video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye-bye Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya